Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anda semuanya Semoga kali ini anda dalam keadaan sehat dan hafiat Dan puasanya masih dalam keadaan lancar Dan tentunya diberikan kekuatan oleh Allah SWT Baik pemirsa NKTV Media Kembali kali ini kita berjumpa lagi di channel NKTV Media Tentunya akan mengetengahkan informasi-informasi terkini Ataupun terupdate seputar ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain sebagainya Pemirsa NKTV Media Informasi kali ini akan saya hadirkan untuk anda Dari situs berita online kompas.id Koalisi besar akan menjadi magnet baru bagi elit Pemirsa NKTV Media dari Jakarta Kompas.id Diinformasikan gagasan pembentukan koalisi besar di pemilu 2024 mendatang Menjadi magnet baru yang membuat pertemuan elit lintas partai Kian intens untuk menjajaki kerjasama dalam satu gerbong Namun apakah pertemuan-pertemuan itu bisa berujung pada tertentu yang koalisi besar Akan sangat dipengaruhi kemampuan partai-partai itu Mencari jalan keluar di tengah ketidakpastian peruntuan Jafres-Jawafres Kemuatkan wacana koalisi besar yang akan dilakukan sejumlah PARPO Menjelang kontestasi pemilu 2024 Pertemuan tersebut dilakukan oleh Presiden Jokowi dan 5 Ketua Umum PARPO Yang hadir dalam kegiatan Selaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN Yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto Ketua Umum PAN Zulkifri Hassan Ketua Umum PKB Mohimini Skandar Dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono Usai pertemuan tersebut Jokowi mengungkapkan Seharusnya seluruh Ketua Umum Koalisi Pemerintahan Termasuk PDIP dan Nasdem Juga ikut menghadiri pertemuan ini Namun keduanya berhalangan hadir Saat ditanya terkait peluang koalisi besar Antara 5 PARPO yang hadir Jokowi menyerahkan kepada Ketua Umum masing-masing PARPO Cocok Saya hanya bilang cocok Terserah kepada Ketua Umum Partai Menanggapi wacana koalisi besar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan Adanya peluang koalisi tersebut menjadi kenyataan Kita merasa ada frekuensi yang sama ya Ada kecocokan Dan kalau dilihat Pimpinan partai Kita sudah masuk ya dengan Pak Saimin Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang Iya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya Tapi yang penting komunikasi akan tambah intens Sementara itu Ketua Umum Golkar Erlangga Hartato Menyebut pertemuan dengan Presiden Jokowi Dan 4 Ketua Umum PARPO lainnya Sebagai sebuah momentum penting Untuk menghadapi berbagai tantangan pemerintah saat ini Sehingga dibutuhkan koalisi besar Karena itu ini butuh kebersamaan Kebersamaan itu koalisi besar Dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan Baik Pak Prabowo Pak Jultip Riasat Kemudian Pak Mardiono Kemudian juga Caimin Itu kan DPR semua berada dalam Gerbongnya pemerintah Oleh karena itu Gerbong inilah yang Siap untuk melanjutkan program Secara lebih cepat Jauh ini setidaknya sudah ada 3 koalisi PARPO Yang terbentuk jelang pemilu 2014 Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Meliputi Partai Golkar Partai Amalat Nasional Dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Selanjutnya ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Terdiri dari Partai Geribra Dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kemudian Koalisi Perubahan Meliputi Partai Demokrat Partai Nasdem Dan Partai Keadilan Sejahtera Ada pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Belum memutuskan Berkoalisi dengan partai manapun Pemirsa NKTV Media Pada Rabu 5 April 2023 kemarin Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Hari Tanu Sudibyo Menyambangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara Jakarta Selatan Pertemuan tersebut berlangsung lebih 1,5 jam Hari Tanu Sudibyo didampingi pengurus Perindu antara lain Ketua Harian Perindu Tuan Guru Bajang Atau Muhammad Zainul Majni Dan Wakil Ketua Umum Perindu Ferry Kurnia Rizkyansyah Dari Partai Gerindra Tampak Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani Dan Juru Bicara Prabowo Yaitu Dhanil Anzar Simanjuntat Dalam pertemuan sekaligus silaturahmi tersebut Prabowo mengatakan Membicarakan kesamaan nilai tentang demokrasi dan politik yang khas Indonesia Yakni kekeluargaan dan kerukunan Dengan demikian kritik maupun masukan yang dilontarkan Tak dimaksudkan menghina atau mencela dan mempermalukan Bahwa apapun langkah politik kita Tujuannya adalah hanya untuk Mengabdi kepada bangsa dan rakyat Hanya itu tujuan kita Itu juga saya yakin tujuannya Mas Hari dan Kawan-kawan dari Perindu Itu juga tujuan kami Dan itu yang saya sampaikan berkali-kali Bahwa saya yakin bahwa Kawan-kawan di partai-partai lain juga punya itu Punya keinginan untuk Berbakti kepada bangsa dan rakyat Karena itu Hendaknya Kehidupan politik kita Hendaknya demokrasi kita Jangan Perlu Jangan kita harus Meniru Demokrasi negara lain Atau politiknya negara lain Kita harus punya ciri khas kita sendiri Dan ciri khas kita Harusnya adalah Kekeluargaan dan kerukunan Perlu check and balance Perlu kritik Tapi dalam suasana Kekeluargaan Jangan saling Mencelah Jangan saling Menghina Jangan saling Mempermalukan Itu Dan ini tadi Isi daripada Pertuan kita Silaturahmi kita Demikian Kita bahas Banyak masalah Tapi intinya itu Pak Hari ya Jadi kita sepakat Kita banyak Visi yang sama Kita banyak Nilai-nilai sama Jadi Kita Akan Bertemu lagi Untuk Dan kita sepakat Bahwa kita ingin Lebih dalam lagi Pembicaraan Supaya kita bisa Ada kerjasama Politik Kedepat Untuk kepentingan Bangsa dan rakyat Dan kami Terbuka Untuk Perindu Kalau mau Dukung Atau mau Gabung Dalam koalisi Yang besar Kami akan Bicarakan Kami akan Yakinkan Kawan-kawan Yang sudah Dalam koalisi Kami Ujar Prabowo Pemirsa NKTV Media Terkait penentuan Bakal calon Presiden Dan bakal Calon wakil Presiden Dalam koalisi Besar yang Diprediksi Alot Prabowo Mengatakan Hubungannya Dengan para Ketua umum Partai politik Lainnya Baik-baik Saja Bagi Prabowo Yang penting Etikat baik Semua pihak Sementara itu Hari Tanu Sudibyo Mengatakan Penerimaan Dan pertemuan Dengan Prabowo Dan jajaran Partai Gerindra Merupakan Kehormatan Besar Baginya Dalam pertemuan itu Kedua pihak Menjajaki Kerjasama Politik Hari Tanu Sudibyo Mengatakan Kedepan Tentunya Nanti Partai Perindu Dan Partai Gerindra Akan melanjutkan Diskusi-diskusi Tersebut Mudah-mudahan Kedepan Kerjasama Politik ini Bisa berjalan Baik Untuk Kepentingan NKRI Demikian Berjar Hari Tanu Sudibyo Sebelumnya Sinyal Pembentukan Koalisi Besar Menguat Setelah Bertemunya Presiden Joko Widodo Dengan Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Golkar Etlangga Hartarto Kemudian Ketua Umum Partai Amalat Nasional Zulkifli Hasan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohamin Iskandar Dan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono Lima Partai Itu Selama Ini Ada Dalam Dua Koalisi Partai Yaitu Koalisi Indonesia Bersa Atau KIB Serta Koalisi Indonesia Raya Atau KIR Pemirsa NKTV Media Sementara Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Moharani Pada Selasa 4 April Lalu Juga Menunturkan PDIP Mendukung Wacana Pembentukan Koalisi Besar Yang Dikemukakan Lima Ketua Umum Parpol Di kantor DPP PAN Pekan Lalu Apalagi Wacana Itu Dipandang Positif Presiden Joko Widodo Yang Hadir Dalam Kesempatan Yang Sama Menurut Puan Moharani Koalisi Bisa Terbentuk Ketika Ada Kesamaan Visi Misi Cita-cita Serta Kesepakatan Mewujudkan Cita-cita Tersebut Meski Tidak Bisa Datang Puan Moharani Mengaku Menerima Undangan Menghadiri Acara Di kantor DPP PAN Tersebut Jika Ada Forum Serupa Di Waktu Berikutnya Ia Menjamin Akan Trut Hadir Bahkan Ia Mempersilahkan Jika Nantinya Ada Kesempatan Bagi PDI Perjuangan Atau Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri Yang Jadi Tuan Rumah Pemirsa NKTV Media Partai Sulit Terletas Indonesia Atau PSI Kemarin Juga Menyatakan Ketertarikannya Bergabung Dengan Koalisi Besar Ini Wakil Ketua Pemina PSI Grace Natali Mengatakan Partainya Akan Bergabung Ke Koalisi Besar Karena Sejak Awal Mendukung Joko Widodo PSI Akan Segera Bertemu Dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Pekan Depan Untuk Berkomunikasi Setah Formal Mengenai Wacana Pembentukan Koalisi Besar Tersebut Lebih Lanjut Grace Natali Mengatakan Tujuan Utama PSI Memutuskan Bergabung Dengan Koalisi Besar Ini Karena Ingin Memastikan Program Kerja Joko Widodo Terus Berjalan Dan Hal Itu Perlu Kepala Departemen Politik Dan Perubahan Social Center For Strategic And International Studies Arya Fernandez Menilai Manufor Sejumlah Parpol Dalam Membuka Komunikasi Untuk Membentuk Koalisi Baru Merupakan Upaya Mengatasi Situasi Yang Penuh Ketidak Pastian Terlebih Koalisi Besar Yang Diwacanakan Koalisi Indonesia Bersatu Dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Jadi Mahmet Baru Untuk Mengait Parpol Bergabung Dalam Kerbong Yang Sama Fernandez Mengatakan Koalisi Besar Bisa Menjadi Milestone Baru Untuk Mengatasi Ketidakpastian Di Sisi KIB Dan KIR Meskipun Sudah Deklarasi KIB Tidak Menunjukkan Perkembangan Yang Signifikan Adalah Menentukan Capres Cawapres Sedangkan Kedua Ketum Parpol Di KIR Masih Ingin Menjadi Capres Masing Wacana Koalisi Tersebut Dikatakan Oleh Arya Fernandez Juga Bisa Dibaca Sebagai Salah Satu Usaha Memancing PDI Perjuangan Menentukan Posisinya Di Sisi Lain Apakah Koalisi Besar Itu Bisa Terbentuk Terbentuk Tentunya Tentunya Akan Dipengaruhi Kemampuan Parpol Parpol Itu Mencari Jalan Keluar Di Tengah Ketidakpastian Penentuan Capres Cawapres Nah Itu Tadi Informasi Yang Saya Hadarkan Untuk Anda Semuanya Dan Semoga Saja Informasi Ini Membuka Wawasan Baru Bagi Anda Dan Kita Semuanya Semoga Informasinya Bermanfaat Kita Bisa Ketemu Lagi Di Lain Waktu Dan Kesempatan Kalaupun Anda Suka Dengan Video Ini Anda Bisa Like Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh